Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Pada pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan yang dengan topik berjudul piagam perjanjian Piagam perjanjian Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Mungkin diantara kita pernah mendengar istilah piagam Atau piagam perjanjian Kalau saudara-saudari masih ingat Atau mungkin adik-adik kita yang masih di sekolah Mungkin SMP atau SMA Pernah mendengar pelajaran sejarah tentang piagam PBB Piagam PBB yang kalau saya tidak salah ingat Itu di tahun 1945 Dimana beberapa negara berkumpul Mengadakan perjanjian bersama Dan mungkin kita juga pernah mendengar ya perjanjian-perjanjian lain Seperti perjanjian antar negara yang kita sering dengar Perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral Ataupun kita di dalam kegiatan berbisnis, berusaha Kita juga mungkin ada perjanjian-perjanjian Dengan rekan bisnis kita yang lain Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Piagam perjanjian ini Saya ambil di dalam kitab Nehemiah Ada satu pasal dengan judul piagam perjanjian Kalau kita berbicara mengenai kitab Nehemiah Itu ada latar belakangnya Di dalam kitab Nehemiah kita bisa melihat suatu peristiwa Dimana Nehemiah sebagai juru minuman daripada Raja Arta Sasta Setelah mendengar keadaan yang terjadi di Yerusalem Daripada saudaranya ya Dimana di Yerusalem keadaannya begitu naas ya Begitu memalukan Mengapa? Karena di Yerusalem tembok-tembok Yerusalem banyak yang hancur Banyak yang bolong Bahkan pintu gerbang dari kota Yerusalem pun Banyak yang rusak tidak terpasang Keadaan ini membuat Nehemiah sedih hati Karena itu Nehemiah pun berdoa ya Dan ya puji Tuhan Tuhan membuka jalan bagi Nehemiah Untuk bisa kembali ke Yerusalem Menggerakkan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur Memasang kembali pintu-pintu gerbang di Yerusalem Dan akhirnya kita bisa melihat Apa yang dilakukan Nehemiah beserta dengan orang-orang Israel pada saat itu Tuhan pimpin Tuhan berkati Tuhan buat berhasil Walaupun proses pembangunan tidak mudah Ada saja pihak-pihak lain Yang tidak ingin mereka orang-orang Israel berhasil membangun tembok Pasti itu adalah musuh-musuh daripada orang Israel Tetapi Tuhan telah membantu Nehemiah dan orang Israel Atau orang-orang Yahuda yang pada saat itu ada di Yerusalem Sehingga mereka berhasil Kesuksesan ini Keberhasilan ini Membuat orang Israel begitu Merasa bersyukur Bersuka cita Senang Karena itu apa yang mereka rasakan Mereka lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan oleh para imam Salah satunya dari imam Ezra Dan juga pembacaan firman Tuhan dari imam-imam lainnya Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan Mereka tergerak hati Untuk bertobat Untuk berubah Hati mereka digerakkan oleh firman Tuhan Mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka Mereka tahu selama ini mereka telah meninggalkan firman Tuhan Telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan Hari-hari raya tidak lagi diadakan Nah karena mereka tergerak hatinya oleh pembacaan firman Tuhan Mereka Mengambil suatu aksi Yaitu Berjanji Mereka mengadakan perjanjian Dengan Tuhan Semua orang Israel pada saat itu Yang tergerak hatinya Mereka ingin berubah Mereka ingin kembali lagi datang kepada Tuhan Dan mereka Menyatakan Keinginannya itu melalui perjanjian Dengan berjanji kepada Tuhan Sehingga Dari Mereka semua yang berkumpul Diwakili oleh para imam Para lewi Untuk membuat suatu perjanjian yang Bisa dibilang disahkan Dimatraikan Mari kita sama-sama membuka Nehemiah 9 ayat 38 Kitab Nehemiah pasal 9 Ayat yang ke 38 Berdasarkan Dan mereka Dan mereka Dalam bentuk apa Dalam bentuk perjanjian yang dimatraikan Diwakili oleh para pemimpin Orang Israel pada saat itu Oleh orang-orang lewi Dan juga oleh para imam Tentu ini adalah hal yang baik Hal yang bagus Dimana Tuhan juga pasti senang melihat Orang Israel ingin Kembali lagi datang kepada Tuhan Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kalau kita baca Apa sih yang mereka Utarakan kepada Tuhan Dalam janji-janji mereka ini Dalam perjanjian ini Tentunya ada sekian ayat yang Nanti kita akan baca Tetapi pada hari ini Kita akan melihat Kalau saya baca Ada empat hal Saya akan simpulkan menjadi empat poin Perjanjian Yang orang Israel Lakukan kepada Tuhan Kita akan sama-sama Mempelajari Yang pertama Mari kita buka Kembali Nehemiah 10 ayat 29 Nehemiah pasal 10 ayat 29 Menggabungkan diri Dengan saudara-saudara mereka Yakni pemuka-pemuka Mereka itu Perhatikan disini Mereka bersumpah kutuk Untuk hidup Menurut hukum Allah Yang diberikan dengan Perantaran Musa Hamba Allah itu Dan untuk tetap mengikuti Dan melakukan Segala perintah Tuhan Yakni Tuhan kami Serta segala peraturan Dan ketetapannya Nah saudara-saudari Yang terkasih dalam Tuhan Yang pertama Mereka bersumpah Untuk apa Untuk melakukan Dengan setiap Hukum Tuhan Yang Tuhan Berikan melalui Perantaran Musa Kita tahu Itu adalah 10 hukum Tuhan Atau 10 perintah Tuhan Yang Tuhan Awalnya tuliskan Di dalam Kedua loh batu Ya 10 perintah Tuhan ini Dan mereka juga Berjanji Untuk melakukan Peraturan-peraturan Dan ketetapan-ketetapan Untuk Bangsa Israel Untuk orang Israel Ya banyak ya Di dalam perjanjian lama Bilangan Ulangan Ya imamat Ya banyak sekali Peraturan-peraturan Di luar Daripada 10 perintah Salah satunya Ada hari raya Ya Kalau kita baca Di dalam Kitab Nehemiah ini Mereka kembali lagi Merayakan Hari raya Pondok daun Setelah mendengarkan Firman Tuhan Mereka membuat Pondok-pondok Mereka kembali lagi Untuk merayakan Hari raya Pondok daun Ini adalah Hal yang baik Seperti yang tadi Saya katakan Ya Dimana orang Israel Mengalami suatu Keterpurukan Karena apa Karena mereka telah Berbuat dosa Mereka tuh siapa Nenek boyang Orang Israel Kita kalau Belajar Atau membaca Firman Tuhan Tentang sejarah Kerajaan Israel Ya Dari awalnya Daud Seorang raja Yang dapat Memimpin Orang Israel Kepada Tuhan Tetapi Anaknya Salomo Disitulah Mulai 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 adanya Kesesatan Kita tahu Salomo Jatuh Kedalam Dosa Penyembahan Berhala Dan disitulah Mulai Jaman orang Israel Mulai Lama-lama Meninggalkan Tuhan Ada Yang ditimpakan Yang ditimpakan Kepada orang Israel Akibat Dosa Daripada Nenek Boyang orang Israel Dan kita melihat Banyak Banyak dari mereka Di dalam Pembuangan Melupakan Apa yang Menjadi Peraturan Dan ketetapan Bagi orang Israel Tetapi Disini Adalah Suatu Titik Mereka Pertobatan Mereka Kembali Kepada Tuhan Setelah Dibacakan Oleh firman Tuhan Setelah Mereka Merasakan Bahwa Tuhan Menyertai Mereka Kalau kita baca Nehemiah Proses Pembangunan Tembok Yerusalem Itu Yang tadi Saya katakan Tidak mudah Itu Kenapa Karena Pernah Ada suatu Masa Ada Ancaman Sehingga Agar Pembangunan Tembok Yerusalem Terus Berjalan Di dalam Kitab Nehemiah Dikatakan Mereka Satu Tangan Membawa Batu Dan Membangun Tembok Satu Tangan Memegang Senjata Tetapi Di sini Karena itu Mereka Di sini Merasakan Bahwa Tuhan Sangat Menyertai Mereka Menyertai Pembangunan Yang Mereka Lakukan Ini Adalah Suatu Titik Balik Yang Baik Dimana Orang Israel Bertobat Kepada Allah Dan Salah Satunya Di sini Mereka Ingin Kembali Melakukan Firman Tuhan Sedara-sedara yang terkasih Dalam Tuhan Bagi kita Umat Kristen Pada saat ini Terutama khususnya Jemaat Kereja Sejati Apa yang harus kita lakukan Perintah yang mana Yang Yang pasti Yang pertama Sepuluh Perintah Allah Dari Kesepuluh Perintah Allah Ini Kita Kita Kenali Kita Pahami Dan Kita Lakukan Beberapa Waktu yang Lalu Saya Pernah Membawakan Firman Tuhan Juga Di Jumat Malam Mengenai Orang Yang muda Orang Farisi Yang muda Dan Kaya raya Datang Kepada Yesus Bertanya Tuhan Aku ingin Masuk surga Apa yang harus Aku lakukan Lalu Tuhan Yesus Melemparkan Dulu Bahwa Kamu harus Melakukan Perintah Allah Nah Jadi Perintah Perintah Itu Sudah Saya Lakukan Tuhan Jadi Sepuluh Perintah Ini Sudah Dilakukan Nah Jadi Tuhan Yesus Pun Mengutamakan Bahwa Sepuluh Perintah Tuhan Ini Juga Penting Untuk Kita Pegang Untuk Kita Lakukan Tetapi Ternyata Bukan Hanya Sepuluh Perintah Saja Di Apa namanya Di kejadian Itu Orang muda Ini Diminta Untuk Oke Kamu Sudah Melakukan Perintah Tuhan Sekarang Jual Hartamu Ikut Aku Tapi Orang muda Ini Sulit Meninggalkan Hartanya Nah Kembali Kesini Selain Sepuluh Perintah Allah Kita Harus Melakukan Apa Perintah Harus Melakukan Pesan Daripada Yesus Intinya Kalau kita Mau Bertobat Melakukan Firman Tuhan Sepuluh Perintah Tuhan Itu Ada Di Dalam Alkitab Ini Tetapi Tentunya Bukan Hanya Sepuluh Perintah Itu Bukan Hanya Sepuluh Perintah Allah Saja Yang Ada Di Dalam Kitab Keluaran Ya Kalau Salah Nah Tetapi Banyak Sekali Ayat Ayat Firman Tuhan Yang Perlu Dan Harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Salah Satunya Adalah Pesan Yesus Sebelum Naik Ke Surga Mari Mari Kita Buka Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Ayat 19 Dan 20 19 Matius 28 Ayat 19 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Jadi Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rakudus 20 Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Disini Tuhan Katakan Bahwa Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Kudus Yaitu Tuhan Yesus Dan Ajarlah Mereka Ini Adalah Perintah Atau Pesan Yesus Kepada Murid-muridnya Sebelum Yesus Naik Ke Surga Dan Pesan Ini Juga Merupakan Amanat Bagi Kita Anak Anak Tuhan Apakah Kita Mau Bergerak Untuk Memberitakan Injil Apakah Kita Mau Mengajarkan Firman Tuhan Nah Ini Adalah Salah Satunya Pesan Daripada Yesus Ada Juga Yang Lain Buah Roh Kelemah Lembutan Kesabaran Itu Adalah Salah Satu Yang Kita Sebagai Umat Kristen Juga Harus Miliki Harus Lakukan Ada Juga Nasihat Para Rasul Kita Beberapa Hari Kemarin Dari Senin Ape Kamis Bersyukur Ada KKR Se-Indonesia Secara Online Dimana Pendeta Lemuel Itu Membawakan Pengajaran Belajar Tentang Kitab Filipi Itu Bagus Sekali Dimana Ada Salah Satu Ayat Yang Bagus Yaitu Filipi 4 8-9 Filipi Pasal 4 Ayat 8-9 Kita Kembali Buka Filipi Pasal 4 Ayat 8-9 Filipi 4 Ayat 8-9 Ayat 8 Jadi Akhirnya Saudara-saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya Itu 9 Dan Apa Yang Telah Kamu Pelajari Dan Apa Yang Telah Kamu Terima Dan Apa Yang Telah Kamu Dengar Dan Apa Yang Telah Kamu Lihat Padaku Rasul Paulus Lakukanlah Itu Maka Sumber Damai Sejahtera Akan Menyertai Kamu Jadi Kita Perlu Melakukan Nasihat Firman Tuhan Yang Para Rasul Berikan Dari Rasul Paulus Wapun Dari Rasul Rasul Lain Karena Mereka Pun Mengikut Yesus Nah Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Marilah Kita harus memiliki Kebiasaan Membaca Firman Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Kita Ada Alkitab Itu Pasti Salah satu Yang harus kita baca Ada Sumber-sumber Lain juga Bagaimana kita bisa Mengenal Firman Tuhan Atau Perintah Tuhan Dari Media-media Seperti Kita tahu Ada Sau bagi jiwa Ada Warta sejati Atau Ada Renungan Firman Tuhan Dari Video-video Yang direkam Di Youtube Saudara bisa juga Mendengarkan Firman Tuhan Baik Dari pendeta-pendeta Atau diakan-diakan Kita yang ada Di luar negeri sana Intinya Bagaimana kita Sebagai umat Kristen Itu harus Seperti orang Israel Tadi Tergerak Untuk berjanji Melakukan Firman Tuhan Kenapa sih Kita harus melakukan Firman Tuhan Kenapa kita Jemaat Gereja Syati Terkhususnya Yang telah Dibaptis Dalam gereja Syati Menjadian Anak Tuhan Kita harus Melakukan Firman Tuhan Mari kita Buka Matius 7 Ayat 21 Matius 7 Ayat 21 Ini adalah Ayat yang Klasik Ayat mas Yang ayat yang Harus kita Selalu ingat Juga Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap orang Yang bersuruh Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Dalam kerajaan Surga Melainkan Dia yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang di Surga Ini adalah Ayat yang Sangat penting Yang harus Kita ingat Kita rajin Kebaktian Puji Tuhan Kita aktif Dalam pelayanan Puji Tuhan Kita dipercayakan Oleh gereja Untuk memimpin Gereja sebagai Majelis Puji Tuhan Atau Sebagai Diakan Atau Ada yang ingin Mempersembahkan Diri sebagai Pendeta Tetapi Semua Anak-anak Tuhan Kita harus Ingat Ayat ini Bukan Hanya Tahu Saja Tentang Firman Tuhan Tapi Mari kita Lakukan Melakukan Kehendak Tuhan Maka Kita akan Bisa Masuk Dalam Kerajaan Surga Jadi Yang pertama Yang orang Israel Lakukan Yang orang Israel Janjikan Kepada Tuhan Yaitu mereka Berjanji Untuk taat Kepada Hukum Allah Kepada Peraturan Dan perintah Tuhan Mari kita Lihat yang kedua Ayat yang Ketiga puluh Nehemiah Sepuluh Ayat yang Ketiga puluh Kita kembali Ke Nehemiah Pasal Sepuluh Ayat Tiga puluh Pula Kami Tidak Akan Memberikan Anak-anak Perempuan Kami Kepada Penduduk Negeri Ataupun Mengambil Anak-anak Perempuan Mereka Bagi Anak-anak Lelaki Kami Nah Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yang kedua Mereka Berjanji Apa Kami Berjanji Tidak Akan Memberikan Anak Perempuan Kami Kepada Penduduk Negeri Untuk Dikawinkan Untuk Dinikahkan Dengan Penduduk Negeri Penduduk Negeri Ini Adalah Orang Di Luar Orang Israel Bisa Jadi Orang Arab Orang Kanaan Orang Moab Orang Asdot Mereka Berjanji Seperti Itu Dan Mereka Berjanji Tidak Akan Mengambil Anak Perempuan Mereka Untuk Dinikahkan Kepada Anak-anak Kami Ini Adalah Mengenai Tidak Kawin Campur Antara Anak-anak Allah Dan Juga Anak-anak Dunia Yang Di Luar Allah Mereka Berjanji Untuk Tidak Melakukan Kawin Campur Untuk Anak-anak Mereka Kenapa Karena Kawin Campur Ini Berkaitan Erat Dengan Kekudusan Banyak Sekali Di Alkitab Contoh-contoh Yang pertama Kita akan Bukan Emiah 13 Ayat 23 Sampai 24 Emiah 13 Ayat 23 Dan 24 Emiah 13 Ayat 23 Pada Masa Itu Juga Kulihat Bahwa Beberapa Orang Yahudi Memperistri Perempuan Perempuan Asdot Perempuan Perempuan Amon Atau Perempuan Perempuan Mohab 24 Sebagian Dari Anak-anak Mereka Berbicara Bahasa Asdot Atau Bahasa Bangsa Lain Itu Dan Tidak Tahu Berbicara Bahasa Yahudi Ini adalah Salah satu Akibat Dari Kawin Campur Karena Karena Mereka Anak-anak Mereka Menikah Dengan Perempuan Perempuan Dari Bangsa Lain Asdot Tiamuab Disini Akhirnya Anak-anak Mereka Bisanya Malah Diajarkannya Bahasa Bangsa Lain Bahkan Bahasa Yahudi Sendiri Tidak Mereka Mereka Tidak Bisa Ini Nehemiah Yang Melihat Nehemiah Mendengar Anak-anak Orang Yahudi Yang Mamahnya Ini Daripada Bangsa Lain Malah Anakannya Tidak 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 Bisa Bahasa Yahudi Nehemiah Melihat Ini Begitu Miris Begitu Sedih Disini Kita Bisa Melihat Kalau Kawin Campur Jati Diri Suatu Bangsa Pun Bisa Hilang Inilah Kenapa Salah Satu Akibat Daripada Kawin Campur Antara Bangsa Israel Dengan Bangsa Lain Ini Ada Akibatnya Yang Jelas Jelas Dikatakan Oleh Nehemiah Lalu Ada Akibat Lain Juga Nehemiah Berkata Nah Ini Yang Lebih Penting Nehemiah 13 Ayat 26 Kita Kembali Melihat Nehemiah Pasal 13 Ayat 26 Bukankah Salomo Raja Israel Telah Berbuat Dosa Karena Hal Semacam Itu Walaupun Di Antara Begitu Banyak Bangsa Tidak Ada Seorang Raja Seperti Dia Yang Dikasihi Alahnya Dan Diangkat Oleh Allah Itu Menjadi Raja Seluruh Israel Namun Dia Pun Terbawa Kedalam Dosa Oleh Perempuan Perempuan Asing Jadi Kenapa Raja Salomo Yang Begitu Dikasihi Oleh Allah Yang Dipercaya Oleh Allah Memimpin Bangsa Israel Bahkan Kemasyurannya Diterkenal Sampai Sampai Kepada Bangsa Bangsa Lain Hikmat Daripada Salomo Ini Tetapi Pada Akhirnya Raja Yang Begitu Hebat Begitu Berkuasa Pun Bisa Jatuh Masuk Kedalam Dosa Dosa Apa Dosa Penyembahan Berhala Ini Karena Salomo Punya Banyak Istri Daripada Bangsa Bangsa Lain Bangsa Bangsa Diluar Orang Israel Seperti Kita Tahu Banyak Istri Salomo Banyak Banyak Ini Akibat Daripada Kawin Campur Dapat Membuat Orang Jatuh Kedalam Dosa Walaupun Salomo Begitu Mengasihi Allah Mempersembahkan Korban Yang Begitu Banyak Kepada Allah Tetapi Karena Sudah Kawin Campur Jatuh Juga Berbuat Dosa Ternyata Peristiwa Ini Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Itu Sebenarnya Sudah Terjadi Dari Jaman Dahulu Kalah Dari Jamannya Keturunan Adam Di Awal-awal Mari kita Lihat Kejadian 6 Ayat 1 Dan 2 Kejadian 6 Ayat 1 Dan 2 Kejadian Pasal 6 Ayat 1 Dan 2 Ketika Manusia Mulai Bertambah Banyak Jumlahnya Di Muka Bumi Dan Bagi Mereka Lahir Anak-anak Perempuan Maka Anak-anak Allah Melihat Bahwa Anak-anak Perempuan Manusia Itu Cantik Cantik Lalu Mereka Mengambil Istri Dari Antara Perempuan Perempuan Itu Siapa Saja Yang Disukai Mereka Saudara-saudara Terkasih Dalam Tuhan Peristiwa Kawin Campur Ini Sebenarnya Sudah Terjadi Dari Zaman Dahulu Kala Dan Peristiwa Kawin Campur Ini Mengakibatkan Kebinasaan Kenapa Tuhan Menghukum Manusia Dengan Air Bah Dan Hanya Satu Keluarga Yang Diselamatkan Yaitu Keluarga Nuh Akibat Awalnya Itu Sebab Awalnya Adalah Karena Adanya Kawin Campur Antara Anak-anak Allah Dan Anak-anak Manusia Sehingga Mereka Bertama Banyak Beranak Cucu Tetapi Mereka Lama-lama Meninggalkan Tuhan Ya Bersyukur Masih ada Satu Keluarga Yaitu Nuh Yang Masih Beribadah Kepada Allah Nah Saudara-saudari Terkasih dalam Tuhan Inilah akibat-akibat Daripada Kawin Campur Yang dilakukan Oleh Orang Israel Kenapa sih Kawin Campur Itu tidak Apa ya Tidak Selalu Diingatkan Gitu Dan Kalau kita Lihat Menurut sejarah Itu Kawin Campur Ini Bisa Mengibatkan Dosa Karena Sebenarnya Allah ini Menginginkan Suatu keturunan Ilahi Keturunan Yang kudus Mari kita buka Maliaki 2 Ayat 15 Karena inilah yang dikendaki Allah Maliaki 2 Ayat 15 Kitab Maliaki Pasal 2 Ayat 15 Bagi Orang tua Yang punya Anak-anak Ini Penting Maliaki 2 Ayat 15 Maliaki 2 Ayat 15 Bukankah Allah yang Esa Menjadikan Mereka Daging Dan Roh Dan Apakah Yang dikendaki Kesatuan Itu Keturunan Ilahi Jadi Jagalah Dirimu Dan Janganlah Orang Tidak Setia Terhadap Istri Dari Masa Mudanya Saudara-saudara Kasih Dalam Tuhan Dari Ayat Di Kitab Maliaki Ini Kita Tahu Sebenarnya Kedak Allah Itu Apa Adanya Keturunan Ilahi Dengan Adanya Keturunan Ilahi Dimana Anak-anak Allah Bisa Beranak Cucu Dari 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 Satu Keturunan Anak-anak Allah Mereka Tetap Bisa Menjaga Kekudusan Sifat Keilahian Mereka Itu Bisa Terus Ter Diturunkan Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Kekudusan Dan Mereka Tetap Setia Percaya Kepada Allah Kalau Kita Bisa Melakukan Ini Terutama Bagi Orang Tua Bisa Terus Berusaha Memimbing Anak-anaknya Untuk Bisa Mengingatkan Bahwa Pentingnya Kekudusan Menikah Di dalam Satu Gereja Terutama Bagi kita Adalah Gereja Sejati Satu Iman Satu Baptisan Satu Roh Maka Maka Kita 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 Akan Bisa Senantiasa Setia Di dalam Tuhan Walaupun Tidak Ada Jaminan Kembali Lagi Kepada Kita Kita Setia Kepada Firman Tuhan Tapi Setidaknya Kita Bisa Menjaga Mengurangi Resiko Resiko Itu Saudara Saudara Kasih Alham Tuhan Di dalam 2 Korintus 47 Ayat 14 Kita Juga Baca Firman Tuhan Juga Mengingatkan Kepada Kita 2 Korintus Pasal 47 Ayat 14 2 Korintus Pasal 47 Pasal Pasal 7 2 Korintus Pasal 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 maaf saya ayatnya salah ya tetapi dikatakan bahwa terang tidak dapat bersatu dalam gelap 2 Korintus 6 kita buka 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ayat yang ke 14 janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurakahan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap ini berbicara mengenai pasangan yang seimbang nah saudari-saudari terkasih dalam Tuhan yang poin kedua ini orang Israel ini berjanji bahwa tidak akan melakukan kawin campur untuk anak-anak mereka nah poin kedua ini juga penting bagi kita terutama ya kita anak-anak Allah kita mungkin pernah sering mendengar di dunia ya terutama ini adalah pemikiran pemahaman daripada orang-orang dunia ya jodoh itu di tangan Tuhan amin ya kita percaya Tuhan akan bantu jodoh kita kalau kita dikaruniakan oleh Tuhan untuk bisa menikah Tuhan akan bantu mendapatkan jodoh karena Tuhan yang mengatur jodoh ini dipercaya oleh orang dunia tetapi kita juga perlu tahu jodoh seperti apa yang dikendaki oleh Tuhan nah disinilah diingatkan kembali dimana peristiwa kawin campur dari zaman dulu perubah kalah sampai kepada orang Israel itu dapat membawa kejatuhan di dalam dua korintus yang tadi kita baca juga diingatkan kembali kepada kita tentu kita harus terus bersandar kepada Tuhan kita minta kepada Tuhan Tuhan bantu kita bagi saudari-saudari yang belum menikah atau kita juga bisa berdoa untuk anak-anak yang anak-anak kita yang sudah masuk ke dalam usia menikah agar bisa menemukan jodoh yang terbaik yang sesuai dengan kendak Tuhan jodoh yang sesuai dengan kendak Tuhan adalah yang di dalam Tuhan yang pasangan seimbang inilah kita diingatkan kembali mengenai poin kedua mengenai kawin campur mereka berjanji untuk tidak melakukan kawin campur untuk anak-anak mereka yang berikutnya kita akan buka ya 31 poin ketiga apa yang mereka janjikan ayat yang ke 31 Nehemiah pasal 10 ayat 31 dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari sabat kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari sabat atau pada hari yang kudus dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah dan tahun yang ketujuh dan tidak akan menagi sesuatu hutang poin ketiga disini berbicara tentang menguduskan hari sabat saudara-saudara kasih Tuhan tadi poin pertama ada 10 hukum Tuhan 10 perintah Tuhan dimana salah satunya adalah sabat ya ingat dan kuduskan hari sabat tetapi kenapa orang Israel disini berjanji lagi tentang hari sabat walaupun sudah sebenarnya sudah dalam bagian melakukan perintah Tuhan karena sabat itu penting perintah Tuhan yang keempat ini sangat penting bagi orang Israel kalau kita mempelajari hari sabat kenapa hari sabat itu penting karena Tuhan sendiri pun mementingkan hari sabat ini sebelum adanya 10 perintah Tuhan kita tahu dari sejarah Alkitab dimana hari penciptaan Tuhan mengkhususkan hari ketujuh itu untuk istirahat Allah menciptakan langit bumi serta segala isinya dari hari ke-6 sampai hari dari hari pertama sampai hari ke-6 6 hari tapi hari ketujuh Tuhan beristirahat ini adalah awalnya lalu kita tahu daripada cerita peristiwa orang Israel keluar dari tanah Mesir dimana pada saat di Mesir mungkin mereka tidak lagi atau tidak tahu tentang hari ke-7 hari sabat tetapi pada saat mereka diberikan mana oleh Allah Tuhan Tuhan menurunkan mana Tuhan kembali ingin melatih orang Israel mengingatkan bahwa hari ketujuh orang Israel harus istirahat dan kita lihat yang selanjutnya hari sabat ini masuk dalam 10 perintah Allah jadi hari sabat adalah hari yang sangat spesial sangat penting Tuhan adakan hari sabat untuk kita umat-umat Allah saudara saudara yang terkasih dalam Tuhan ternyata bagi orang Israel untuk melakukan atau menguduskan hari sabat pun tidak mudah mari kita buka Nehemiah 13 ayat 15 pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari sabat pula orang-orang yang membawanya membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai juga anggur buah anggur dan buah arah dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari sabat aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan orang Israel pun sebenarnya tahu sabat itu penting tetapi mereka juga kesulitan untuk melakukan hari sabat Nehemiah melihat ada orang-orang Yehuda memeras anggur membawa hasil-hasil tanaman mereka membawa berkas untuk apa? untuk mereka jual mereka melakukan bisnis mereka berdagang di Yerusalem pada hari sabat ayat 16 kita lihat kembali Nehemiah 13 ayat 16 juga orang tirus yang tinggal disitu membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari sabat bahkan di Yerusalem jadi pada hari sabat mereka tidak beristirahat tapi mereka belanja shopping mereka mereka mendatangi orang-orang asing yang menjual pada hari sabat disini Nehemiah melihat orang-orang Yehuda kok gak melakukan sabat saudara-saudara yang terkasih Tuhan kita akan kembali melihat ayat yang ke-18 lalu apa yang dilakukan oleh Nehemiah Nehemiah 13 ayat 18 Nehemiah bilang kepada orang Israel bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari sabat saudara-saudara kasih Tuhan Nehemiah kembali mengingatkan kepada orang Israel bukankah kamu tahu malapetaka yang mereka alami saat itu dari zaman nenek moyang mereka sampai saat itu itu salah satu dosanya karena mereka melanggar kekudusan hari sabat jadi bukan hanya menyembah berhala bukan hanya itu dosanya salah satunya adalah juga melanggar kekudusan daripada hari sabat inilah yang Nehemiah ingatkan lagi kepada orang Israel pada saat itu ayo jangan melanggar kekudusan sabat lagi melanggar kekudusan sabat membawa malapetaka membawa hukuman inilah yang Nehemiah ingatkan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan karena itu sabat itu penting bersyukur kepada Tuhan kita jemaat dan umat di dalam gereja sejati kita bisa mementingkan juga hari sabat saudara-saudari kasih dalam Tuhan pengertian kita terhadap hari sabat ini bersyukur semakin mengerti semakin tahu apa yang harus kita lakukan pada hari sabat saya masuk ke dalam gereja sejati di usia SMP kelas 3 pada saat itu di Cianjur ada kebaktian kebaktian pada hari sabat dari Jumat malam ada kebaktian Sabtu pagi ada kebaktian Sabtu siang ada kebaktian tetapi di sela-sela itu umumnya yang saya ingat itu pada waktu itu belum ada kegiatan-kegiatan gereja yang rutin gitu ya jadi apa yang dilakukan oleh jemaat apa yang dilakukan oleh kita pada saat itu ya habis kebaktian pagi ya kita bisa pulang kita bisa pulang bisa beristirahat bisa bermain bisa melakukan hal-hal yang lain di rumah siang balik lagi kepada ke gereja jadi pada zaman itu saya lupa berapa puluh tahun yang lalu ya hari sabat masih kita lakukan dengan cara memegang jam sabat jam kebaktian sabat itu pun yang saya rasakan pada waktu kuliah di Jakarta di Saman Udi ada kebaktian kebaktian ya Jumat Palam satu pagi sama satu siang pada waktu itu kebetulan pemuda bukan acara resmi ada sekumpulan pemuda lima tujuh orang itu bisa mengisi waktu karena pada waktu itu di Jakarta baru ada satu gereja dimana seluruh Jakarta itu datang ke gereja yang ada di Saman Udi dan banyak dari mereka pada saat itu terutama anak muda mungkin ada yang pakai angkutan umum ada yang pakai motor juga mereka berpikir kalau balik ke rumah jauh jadi ada beberapa pemuda mereka bisa bersekutu itu bersyukur ada tapi gak rutin juga tapi bagaimana yang lain banyak dari mereka kembali ada yang berdagang terutama jemaat-jemaat yang masih punya bisnis pada saat itu nah tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan beberapa tahun lamanya ini sebelum pandemik terutama kita bisa merasakan kita bisa mengunduskan hari sahabat sama-sama di gereja banyak yang ikut dari kebaktian sahabat pagi lalu kita ada kelas anak kalau yang dewasa ada pemamaan alkitab habis itu kita makan bersama lalu kita kebaktian siang sampai sore puji Tuhan kita mengalami perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan mengunduskan hari sahabat ini kita harus ingatkan juga terutama bagi orang tua yang memiliki anak agar anak-anak memiliki suatu kebiasaan dari kecil untuk bisa mengingat dan mengunduskan hari sahabat ini tidak mudah ya zaman sekarang masih tidak mudah bagi kita orang tua yang ada kerjaan atau bisnis kadang-kadang ada saja kerjaan yang terganggu yang kadang-kadang tidak bisa dihindarkan walaupun hatinya tuh pengen menghindar kalau anak-anak terutama ya ini tantangannya besar menurut saya terutama anak-anak cowok kali ya yang mereka bisa bermain game di handphone ataupun di laptop mungkin apa yang mereka lakukan di hari sahabat ya saya tahu ada berapa anak kalau mereka saya tidak tahu mereka kebakten pagi atau enggak ya karena sekarang di masa pandemik mereka mengisi waktu ya dengan bermain game ya kembali lagi kepada kita saudara-saudara terkasih dalam Tuhan tapi kita sebagai anak-anak Tuhan orang tua di gereja syati mari kita ajarkan lama-lama kita bisa membawa anak kita dalam hari sahabat kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya kegiatan-kegiatan yang positifnya adalah sesuai dengan firman Tuhan yang mengarah kepada kegiatan rohani ya hal-hal yang rohani dalam hal melakukan hari sahabat tentu kita kembali kepada iman rohani masing-masing tapi jangan juga menjadi suatu pembelaan ah iman saya mas seperti ini ya baru tahap seperti ini wajarlah kalau saya melakukan seperti ini tentu sebaiknya jangan kita mau agar kita bisa lebih baik lagi di dapat Tuhan inilah yang ketiga bagaimana kita harus bersandar Tuhan dalam hal mengunduskan hari sahabat yang terakhir kita akan baca di Nehemiah 10 ayat 32 sampai 39 ini agak panjang Nehemiah 10 ayat 32 kita kita akan baca ayat 34 34 sebenarnya panjang tapi saya pilih beberapa ayat 34 pula dengan membuang undi kami yakni para imam orang-orang lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api jadi mereka menyediakan kayu api kayu api kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun supaya di atas mesbatuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat jadi ada kayu api tujuannya untuk apa agar selalu ada api yang menyala di atas mesbah kita lihat yang ketiga enam pun kami membawa ke rumah Allah kami yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami anak-anak sulung kami anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami ini mengenai persembahan anak-anak sulung kalau baca ayat sebelumnya juga mengenai hasil pertanian kita bawa kepada Tuhan hasil buah daripada pohon yang sulung kita bawa kepada Tuhan lalu ayat 37 dan 38 dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami dan kepada orang-orang Lewi dan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami kepada orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di antara kota pertanian kami seorang imam anak Harun dan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan-persembahan daripada persembahan-persembahan itu ke rumah Allah kami ke bilik-bilik rumah perbendaraan yang berikutnya mengenai persembahan persepuluhan saudara-saudara yang terkesilam Tuhan jadi orang Israel berjanji membawa persembahan persembahan kenapa? dengan mereka membawa persembahan persembahan bahkan mereka mengatur caranya apinya akan terus pernyala api yang ada di masbah di masbah rumah Tuhan lalu imam orang Lewi mereka pun bisa tetap dari persembahan-persembahan yang dibawa oleh orang Israel mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka bisa makan bisa minum jadi persembahan-persembahan ini penting agar kebaktian mereka ibadah mereka orang Israel bisa terus dilakukan nah saudara-saudara yang terkesilam Tuhan gereja kita pun sama kita ada persembahan-persembahan persembahan perpuluhan ini sangat khusus sangat spesial yang harus kita lakukan kenapa? karena persembahan perpuluhan ini di dalam imam 27-30 itu adalah sebenarnya milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan jadi kalau kita mendapatkan sesuatu hasil sepersepuluhnya kita kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah milik Tuhan lalu di gereja kita ada persembahan umum persembahan tahun baru persembahan diakoni untuk membantu jemaat-jemaat yang susah banyak jenis persembahan dalam hal materi kalau yang dalam hal ini nah saudara-saudari persembahan-persembahan ini begitu penting juga untuk gereja kita pada saat ini kalau kita ada berkat kita bisa berikan perpuluhannya dan juga mungkin kalau kita ada kelebihan kita bisa memberikan persembahan syukur karena dengan adanya persembahan ini operasional gereja pun bisa tetap terus terpelihara karena gereja harus bayar listrik bayar pegawai juga persembahan ini masuk ke majelis pusat yang saya tahu untuk apa untuk karyawan-karyawan gaji karyawan dari majelis pusat untuk biaya operasional untuk biaya cetak buku dan yang lain-lain juga untuk hamba-hamba Tuhan karena mereka bekerja full time untuk gereja dari mana penghasilan mereka tentu dari diatur semuanya oleh organisasi gereja karena itu penting persembahan untuk Tuhan untuk gereja tapi bagaimana cara kita melakukannya mari kita buka 2 Korintus 9 ayat 7 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 2 Korintus 9 ayat ke-7 hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan suka cita ini adalah poin yang sangat penting kalau kita memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan sukarela atau persembahan khusus lakukanlah dengan kerelaan hati jangan dengan paksaan maka persembahan yang kita lakukan akan berkenan kepada Tuhan nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan dari 4 poin ini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah orang Israel mengalami suatu yang tadi ya kesuksesan keberhasilan membangun tembok Yerusalem dan juga pintu gerbang Yerusalem mereka tergerak hatinya oleh firman Tuhan dan mereka berjanji kehadapan Tuhan perjanjian-perjanjian di menurut sejarah juga banyak ya salah satunya yang saya tahu itu ada perjanjian linggar jati dimana perjanjian linggar jati ini yaitu mengisahkan tentang perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan Belanda untuk memperjuangkan keperdekaan Indonesia tetapi perjanjian ini pun bisa dilanggar kalau menurut sejarah Belanda di tahun 1948 kalau tidak salah mengundurkan diri dari perjanjian ini mereka melakukan agresi militer dan ternyata dimana perjanjian dibentuk dibuat tidak serta-merta perjanjian itu akan senantiasa ditaati bahkan oleh orang Israel sendiri kita buka ayat Nehemiah 13 ayat 6 Nehemiah pasal 13 ayat 6 tadi kan kita sering berapa kali kita baca ayat pasal 13 ternyata kalau kita baca mundur di ayat 6 sampai 11 ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-320 pemerintah Arta Sasta Raja Babel aku pergi menghadap Raja tetapi sudah seberapa waktu aku minta izin dari Raja untuk pergi lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobiah sebab bagi Tobiah ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran Umar Allah kita cukup baca sampai situ nah saudara-saudara kasihlah Tuhan Nehemiah setelah semuanya bagus dia harus kembali kepada Raja Arta Sasta ada tugas tetapi pada saat kembali lagi kepada Yerusalem ke Yerusalem Nehemiah melihat banyak juga dari orang Israel yang saya gak tahu banyaknya seperti apa tapi ada orang-orang Yehuda orang-orang Israel itu melanggar penjanjian yang mereka buat dari pasal sebelumnya tadi pasal 10 yang tadi kita udah baca baik dalam hal sabat dalam hal apa namanya kawin campur dalam hal yang lain-lain nah saudara-saudara terkasihlah Tuhan pada hari ini sebenarnya kita mau dari 4 poin ini kita mau berjanji kepada Tuhan tetapi kembali lagi kepada kita apakah kita dapat bertahan sampai akhir atau kita melanggar perjanjian seperti orang Israel ini kembali lagi kepada kita kita akan buka ayat yang terakhir Yaakobus 1 ayat 12 Yaakobus pasal 1 ayat 12 Yaakobus pasal 1 ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia jadi kita harus tahan sampai akhir agar bisa mendapatkan reward bagaimana nantinya kita bisa menerima anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita firman Tuhan sampai disini kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima